hai 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 Oke kan kalian jumpa lagi sama gue di kucing babona seperti biasa gue lagi bersama kucing-kucing gue di sini udah ada sih ini ini si Panda ya ini sini ini si Dora ini si Emon ini si Panda oke kawan-kawan nah sekarang gue akan ngasih tips buat kalian ya langsung aja guys ya untuk tips cara merawat kucing baru diadopsi Oke guys jadi jangan lupa untuk di subscribe dulu di kucing babon Oke nah untuk baru kalian adopsi kucing baru apalagi yang masih pemula ya sama seperti gue itu pasti masih bertanya biasanya kalau kucing yang baru diadopsi itu biasanya kucing itu mempet ya itu mempet di kolong-kolong di kolong manapun itu pasti mempet itu pasti mempet guys ya ya itu pasti kenapa dia mempet guys itu dia stres di stres itu karena dia melihat lingkungan baru dan warnernya yang baru ya pemiliknya yang baru itu dia pasti bingung ya bingung dan dia stres dan pasti dia bakalan nyari tempat yang nyaman dulu untuk kucing kucing kalian yang baru kalian adopsi ya seperti itu jadi kalian nggak usah kaget dan nggak usah bingung kenapa kucing gue pas kebaru adopsi langsung pergi mempet di kolong-kolong apa dimana guys ya Nah ini lebih penting lagi kalau kalian punya kucing di rumah yang kucing lama ya yang punya kucing lama diusahakan untuk dipisahkan dulu kepada sama kucing yang baru dan kucing yang lama kali pisahkan ya jangan langsung kalian campur seperti itu itu be apa ya itu bahaya banget untuk kucing baru kalian biasa itu nanti dia berantem dan kucing baru kalian adopsi itu nanti tambah stres dan nggak mau makan dan bakalan sakit Nah itu lebih parah lagi guys ya jadi diusahakan untuk dipisahkan dulu sama kucing baru dan kucing lama kalian itu selama seminggu ya saya itu lebih bagus selama seminggu kami pisahkan dulu nah setelah udah sampai seminggu lalu kalian campur Oke jadi seperti itu biar kucing baru kalian itu tahu ponernya yang baru dan tempatnya yang baru dan diusahakan juga kucing yang lama kalian kurung dan kucing yang baru kali lepas aja ya seperti itu saran gue pengalaman gue kawan-kawan ya di masih banyak yang bertanya kenapa gue baru alupsi kucing itu mencret nah ini ini udah umum ya ini biasanya karena kalian tuh salah ngasih makan salahnya bukan dari makanannya kalian kasih ya itu biasanya dari jenis makanannya biasanya yang kucing baru yang di O di pemiliknya yang lama itu makanannya yang mana dan kalian langsung kasih yang mana itu biasanya mencret ya jadi kalian tanya dulu sama yang pemiliknya yang lama ini makanannya makanan apa setelah kalian tahu makanannya apa lalu kalian belikan pas kalian belikan langsung kalian kasih aja itu pada kucing kalian yang baru nah itu pasti itu enggak bakal mencret kawan-kawan ya soalnya kalau kucing langsung dipindahkan makanan yang baru dan makanan yang lama itu biasanya ya mencret dan nggak mau makan itu bahaya banget guys ya jadi seperti itu itu jadi diusahakan untuk bertanya dulu kepada warnernya atau pemilik kucingnya ini makanannya makanan apa sehari-hari dia makan nah lalu kalian belikan seperti itu kan kawan-kawan ya pasti paham sampai disini ya oke jadi seperti itu kan kawan-kawan ya jadi simpel doang dan mudah untuk kita ngerawat kucing yang baru kita adopsi ya yang penting kalian jangan sampai sekali-kali kalian campur sama kucing lama ya itu sebenernya langsung di berantem guys pas berantem dan yang penting lagi kalian tanya dulu sama warnernya ini kucing udah divaksin apa belum dan kalian kalian lihat juga ini kucingnya sehat apa enggak lalu kalian lihat di tempat yang lamanya kalian lihat di kandangnya apa di tempat boxnya itu pupunya mencet apa tidak guys ya Jadi kalian harus waspada untuk beli adopsi kucing yang baru kawan-kawan ya seperti itu jadi kalian cek dulu di warnernya yang lama pas kalian mau adopsi kalian lihat tempat boxnya dia pupunya mencet apa enggak nah kalian perhatikan disitu dan kalian tanyakan juga udah divaksin apa belum tergantung kalian beli dimana seperti itu kan kawan ya oke nah ini lagi pada makan kan kawan-kawan yang sebagian lagi pada tidur oke kecapein tadi abis main kebetulan sekarang lagi musim masih musim hujan ya jadi gue belum berani untuk memandiin kucing-kucing gue kawan-kawan seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya buat kalian jadi yang mau bertanya silahkan kalian komen aja di video ini Insya Allah gue bakalan ngebales buat kalian Oke terima kasih yang udah support channel ini semoga kalian dimurahkan rezekinya semoga pada sehat semua ditambahkan rezekinya guys ya Oke ini lagi pada minum-minum nih nih gue kasih tempat kecil ya diusahakan juga jangan air mentah ya air matang Oke sampai sini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh